Salam Youtuber, selamat datang di Magti TV. Seperti biasa sebelumnya, bagi kalian yang masuk video ini, yang like dan subscribe, saya doakan semoga sehat selalu, sukses dan berkah. Amin. Pada video sebelumnya, saya pernah membuatkan tutorial tentang bagaimana caranya kita bisa membuat narasi otomatis, yaitu dengan menggunakan salah satu web. Akan tetapi, sekarang web tersebut sudah tidak bisa diakses, nggak tahu kenapa ya. Nah, seperti pada judul, disini saya akan membuatkan tutorialnya kembali, yaitu bagaimana caranya kita bisa membuat narasi otomatis dengan menggunakan salah satu web yang terbaru. Dan termasuk, nanti saya akan memberikan tipsnya, agar bagaimana caranya kita bisa menggunakannya secara free, unlimited, atau gratis selamanya. Sebelumnya, bagi kalian yang baru masuk channel Magti TV ini, mari kita bersilpahami di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya, serta aktifkan tombol loncengnya, agar kalian tidak akan tinggalan ilmu seputar youtuber yang lainnya dari Metric TV. Terima kasih. Oke, kita mulai saja. Yang pertama, disini kita membuka Chrome-nya ya. Nah, disini saya sudah membuka Chrome-nya. Setelah itu, kalian langsung saja klik di link ini, voice maker ya, voicemaker.in. Oke, kita masuk ke sana. Nah, ini untuk tampilan voicemaker.in-nya. Jika kalian baru masuk web ini, silahkan kalian register terlebih dahulu ya. Disini saya klik register disini yang merah. Nah, disini kita bisa register dengan menggunakan Facebook, Twitter, ataupun Gmail ya. Disini saya register dengan menggunakan akun Gmail saya ya. Kita klik Gmail-nya. Disini saya pilih salah satu Gmail saya ya. Oke, disini saya sudah login dengan menggunakan Gmail saya. Nah, setelah itu, kalian langsung saja coba disini ya. Coba masukkan kata-kata disini ya. Disini saya akan mencobanya dengan menggunakan kalimat yang sudah saya sediakan sebelumnya. Ini yang sudah saya siapkan ya. Nah, setelah itu, disini kita bisa pilih bahasa dari berbagai negara. Contohnya, disini saya menggunakan, saya cari Indonesia. Oke. Nah, kita pilih salah satunya coba yang putri ini ya. Nah, setelah kita pilih disini, kita klik convert to speak. Oke. Nah, sampai selesai. Nah, nanti akan langsung keluar disini ya. Channel Matrix TV ini mengunggah video seputar topik seperti mulai dari cara membuat channel YouTube. Nah, next-nya kalian bisa download yang langsung download ini ke MP3 ya. Nah, disini download yang langsung convert ke MP3. Nah, setelah itu kalian juga bisa mengeditnya kalimat atau intonasi ya. Intonasi dari speak maker ini. Voice maker ya, maksudnya. Nah, disini di bawah ini ya. Kalian bisa voice volume-nya dikurangin, lalu speed-nya, lalu pitch-nya. Seperti itu. Jadi, untuk cara pengoperasiannya cukup mudah. Nah, sekarang bagaimana kita bisa menggunakannya secara unlimited ya. Full, gratis, secara unlimited. Kita coba buka dulu disini ya. Get more character. Oke, disini kita akan melihat ketentuan yang di voice maker ini. Oke. Disini ada free, basic, dan premium. Ketika kita menggunakan web ini secara free, disini kita sudah disediakan 400 karakter per compare ya. Jadi, hanya 400 karakter saja. Dan unlimited compare, until beta. Jadi, kita bisa menggunakan web ini secara gratis, full unlimited. Hanya dengan satu kali register ya, dengan menggunakan email tadi. Tetapi, selama web ini masih beta. Nah, ini terlihat ya, disini ada voice maker beta-nya. Nah, sampai kapan voice maker beta ini berakhir? Nah, itu saya kurang paham ya. Kapan voice maker beta ini berakhir, betanya habis. Untuk yang basicnya, disini kita membayar 5 dolar per bulan. Lalu, untuk premium, disini ada diskon ya, yang harusnya 15 dolar. Yaitu 8 dolar per bulan. Dan di setiap tipe-tipe kategori ini, ada keuntungan yang berbeda-beda ya. Nah, kalau kita yang biasanya cukup gratisan saja ya. Walaupun disini kita hanya diberikan 400 karakter saja. Dan disini sudah unlimited ya. Unlimited selamanya. Bukan selamanya maksudnya ya. Selama web ini beta. Dan 70 voice, 30 negara. Oke. Nah, kita coba kembali lagi ke yang tadi ya. Jadi, katanya sudah diberikan gratis sebanyak 400 karakter ya. Nah, disini ada ya, 400 karakter. Nah, jadi untuk voicemaker.in ini, kita sudah diberikan free unlimited ya. Selama voicemaker ini beta. Nah, untuk gratisannya, kita hanya bisa diberikan 400 karakter saja. Dan tidak seperti websum sebelumnya, kita harus ganti-ganti email. Akan tetapi, untuk di voicemaker.in ini, kita tidak perlu mengganti email. Kita hanya menggunakan 1 email saja. Tetapi, kita hanya digunakan 400 karakter saja. Nah, triknya untuk voicemaker.in ini, kita buatkan saja 1 paragraf, 1 paragraf. Setelah itu, kita compare ke MP3. Lalu, kita edit ya, digabungkan di editor. Oke, itu saja singkat dari saya. Jika kalian ada kendala, silakan kalian bertanya-tanya di kolom komentar. Dan, jangan lupa, bagi kalian yang baru masuk channel salya ini, silakan kalian klik tombol subscribe, serta aktifkan tombol loncengnya, agar kalian bisa mendapatkan ilmu seputar youtuber atau tutorial yang lainnya dari Metric TV ini. Sekian dari saya, semoga bermanfaat, dan salam sukses buat kita bersama. Selamat menikmati. Selamat menikmati.